Kiyai merupakan gelar dalam masyarakat Jawa yang dapat diartikan sebagai seseorang yang sangat dihormati dan merupakan sosok yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga diberikan sebuah keistimewaan. Di pulau Jawa sendiri, banyak kiyai yang diketahui memiliki kesaktian yang kadang tidak bisa dinalar oleh manusia, namun disembunyikan karena untuk menghindari ria. Dan berikut daftar kiyai paling sakti yang ada di pulau Jawa. Gus Maksum Kiyai Haji Maksum Jauhari atau yang sering dikenal sebagai Gus Maksum, merupakan salah satu pendiri pagar Nusa, yaitu organisasi pencaksilat di bawah Naunganah Datul Ulama. Yang merupakan kiyai paling sakti di pulau Jawa dan dikenal sebagai pendekar karena keahliannya dalam seni bela diri. Gus Maksum sendiri juga merupakan pengasuh ponpes Lirboyo di Kediri Jawa Timur. Ketika masih muda, ia sering mengembara untuk mencari ilmu pencaksilat, sehingga saat ini menjadi sosok yang disegani. Penampilan Gus Maksum pun juga tak seperti kiyai pada umumnya. Ia memiliki rambut panjang dengan jenggot dan kumis tebal, bersarung setinggi lutut dan selalu memakai bakia kemanapun ia pergi. Bahkan, dia juga dikenal tidak makan nasi sehingga kesaktiannya semakin luar biasa. Konon, saking saktinya sampai-sampai rambut beliau tidak mempan dipotong. Mulutnya bisa menyemburkan api, mampu melemparkan sapi seperti melemparkan sandal. Tidak mempan disantet, tidak mempan senjata tajam, mahir menaklukkan jin dan lain sebagainya. Karena itulah beliau dikenal menjadi pendekar legendaris di kalangan NU. Kiai Abbas Buntet Kiai Abbas Buntet merupakan seorang kiai yang memiliki kesaktian menakjubkan yang berasal dari Cirebot. Kiai Abbas Buntet diketahui juga ikut melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Ada yang menyebut kalau sorban tasbi hingga kacang hijau yang melemparkannya mampu menjatuhkan pesawat tempur Belanda yang siap membombardir kota pahlawan itu. Yang merupakan putra dari salah seorang ulama NU yakni Kiai Abdul Jamil yang lahir pada 25 Oktober 1800 Masehi di desa Pakalongan, Cirebon. Pada masa mudanya, Kiai Abbas Buntet banyak mengasah keilmuan agamanya di berbagai daerah di Tanah Jawa. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Kiai Abbas Buntet juga pernah belajar ke Mekah dan kembali bersama dengan Kiai Bakir Yogyakarta, Kiai Abdillah Surabaya, dan Kiai Wahab Khasbuloh Jombang. Sebagai santri yang sudah matang ketika senggang, Kiai Abbas Buntet ditugasi untuk mengajar bagi orang-orang Indonesia yang saat itu tinggal di Mekah. Ketika sudah matang, dia kembali ke pesantrennya di Cirebon untuk ikut mengajar para santri. Ilmu Kanuragan dan ilmu Beladiri selalu menjadi ilmu pokok di kalangan pesantren Buntet ajaran Kiai Abbas Buntet, yaitu Kiai Paling Sakti di Tanah Jawa. Apalagi pesantren Buntet dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik Indonesia, sehingga pesantren Buntet menjadi basis pergerakan untuk melawan penjajah Belanda yang tergabung dalam barisan Laskar Hizbubloh. Menurut para santri, Kiai Abbas Buntet, Cirebon berperang dengan menggunakan bakiak. Saat Kiai Abbas Buntet, Cirebon berdoa, tiba-tiba sejumlah alu dan lesung milik warga yang berukuran besar berterbangan dan menghantam tentara sekutu. Tak hanya itu, tasbih dan sorbannya juga mampu menghancurkan puluhan pesawat milik Belanda pada saat itu. Kiai Amin Kiai Amin merupakan Kiai yang memiliki banyak karomah dari Allah SWT yang lahir pada tahun 1879 Masehi di Mijahan, Pulumbon, Cirebon, Jawa Barat. Ia memiliki ilmu kanuragan dan pencaksilat yang diturunkan dari ayahnya yang wafat di Mekah dan dikenal sebagai Kiai Paling Sakti di Jawa. Tak hanya mahir dalam ilmu agama, tetapi juga sangat pandai dalam ilmu kanuragan dan pencaksilat. Seperti kisah pada yang disampaikan oleh warga Ciwaringin ketika dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Kiai Amin datang sendiri dan mengirimkan Laskar ke Surabaya untuk mengusir penjajah. Kiai Amin tidak mempan senjata dan peluru ketika bertempur dengan penjajah. Bahkan ia tidak meninggal meskipun dilempar bom sebanyak 8 kali. Wow, luar biasa ya! Kiai Hamid Pasuruan Kiai Hamid merupakan salah satu ulama yang berasal dari Pasuruan dan memiliki karomah luar biasa. Mbak Hamid Pasuruan juga dikenal sebagai seorang Kiai yang sangat sayang dan perhatian kepada banyak orang, lebih-lebih kepada santrinya. Bahkan tidak sungkan-sungkan, Mbak Hamid Pasuruan menapakan karomahnya di depan santrinya ketika membutuhkan pertolongan. Di antara beberapa kesaktiannya adalah ia mampu mengubah daun menjadi uang untuk melunasi hutang santrinya. Keajaiban lainnya yaitu saat Kiai Hamid diajari untuk bergabung dengan salah satu partai oleh pemerintah. Dia diminta untuk menandatangani kesepakatan di atas kertas, namun ketika hendak tanda tangan, tinta pulpen tersebut macet, sehingga diganti dengan pulpen lain, namun tetap tidak mengeluarkan tinta. Hal ini menandakan Kiai Hamid tidak setuju masuk partai politik, sehingga karomahnya keluar dengan cara pulpen tidak bisa mengeluarkan tinta. Tidak berhenti di situ saja, konon tiap tahunnya ia pergi ke Bagdad tanpa diketahui orang-orang sekitarnya. Kiai Haji Ashkari Mangli Bagi orang Jawa Tengah, pasti tidak asing dengan sosok Kiai Sakti ini. Kiai Haji Ashkari alias Mbah Mangli namanya. Orang luar Jawa Tengah biasanya memanggil Mbah Mangli Magelang. Beliau termasuk Kiai yang kaya raya, namun hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Mbah Mangli tidak pernah meminta bayaran bahkan beliau menolak jika penitia menyelipkan amplop uang saat ia berceramah. Tidak hanya menjadi pendakwa profesional, Mbah Mangli juga terkenal dengan kesaktiannya. Saat pengajian, beliau tidak pernah menggunakan alat pengeras suara meski jamaahnya sangat banyak. Akan tetapi, para jamaah mampu mendengar suara Mbah Mangli. Selain itu, beliau bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan karena ia memiliki ilmu melipat bumi. Yaitu bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata saja. Di sisi lain, beliau kerap kali mengetahui seseorang akan bertemu beserta maksud dan tujuannya sebelum orang itu tiba di rumahnya. Itulah 5 Kiai Sakti di Jawa yang memiliki banyak kesaktian. Luar biasa ya! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!